Halo semuanya, selamat datang kembali di CELOS GIXP Oke, disini Genshin Impact udah ada di versi 2.0 Dan kita lihat seperti biasa untuk awal update Lihat-lihat ada apa aja sih di 2.0 ini Kita akan buat video secara singkat aja Dan disini Inazuma udah ada Map Inazuma hadir dan wow di ujung ternyata Oke, ternyata ada di ujung Kita nanti jalanin quiznya aja Di video terpisah tentunya Dan original resin gue ternyata udah full 160 gara-gara kemarin malam gue ketiduran Terakhir kali gue mainin malah di siang hari Ternyata malah full Oke lah, tanpa salah kita nanti ubah ke kondensin Kita cek ke pesan dulu, kita claim semua rewardnya Dan oh ada 3, ini 300, 300 dan oh 20 Ini Hoyo Lab ya, daily Jadi kita kehadiran 300 dari kompensensi MT dan update Kita cek ke sini, adjemen gue dapet 3 Gak tau nih, lupa gue Kok bisa dapet ya Yah, syukurin aja buat tambah-tambahan Ngegacca si Ayaka nanti Oke, next Kita ada apa aja Reward udah kita ambil Dan kita lihat untuk disini Tanda seru, tanda tanya Seperti biasa ada beberapa hal yang baru Kemungkinan monster baru Cuma ya gue malas buat Lihat-lihat, nanti juga tau sendiri lah Kita next lagi Oke Sepertinya domain baru juga udah ada ya Dan disini Ini dia, Yoimiya chapter Jadi ada misi dari Yoimiya Dan Ayaka juga ada Coba karakter Nah disini ada si Ayaka Nanti kita coba aja Bareng-bareng di video terpisah lagi Dan disini ada Ningguang Chongyun Dan si Yanfai Yanfai sekarang jadi DPS ke 2 gua Selain si Aduh ada suar motor Selain si Xiao Oke, disini ada monster baru Bukan monster ya Event baru Sepertinya Oke, kita next Disini ya Gue belum jalanin quiz Nanti kita jalanin aja lah Tapi gak di video gua Kayaknya sih Dan disitu ada berlayar Ke Inajuma nanti Nah, kalau itu baru Gue bikin konten Oke Disini kita bisa Milih misi Mana yang harus kita Kerjakan Daily-nya Itu dari monster Atau dari Liyue Kita bisa memilih untuk daily Perharinya Oke, jadi Lumayan enak juga Dan disini ada domain baru Tentunya yang ada di Pulau Inajuma Nah, ada 3 domain baru Nanti kita juga coba Masuk-masuk ke dalam domainnya Oke, kita next ke BP-nya Ada yang baru gak? Nah, disini gua bakalan Coba Buat perjanjian Sama kalian semua Dimana Kalau gua mendapatkan si Ayaka Gua bakalan beli nih si BP Pegangnya Gue pengen sih sebenernya Ayaka Makanya gua pengen Bikin perjanjian kayak gini Semoga dapet dah Salah satu karakter Yang paling-paling Gua tunggu Paling-paling yang Gua ingin dapetkan Waktu itu Ya Sedikit nge-meremeh kan Pas gua liat trailernya Ah, gila Gua pengen banget Oke, disini ada si Ayaka Chongyun Ningguang Dan si Yanfai Nanti next banner Itu ada si Siapa? Namanya itu Pyro Padahal ya Ya Gua sih Lebih nunggu Si Sayu Buat nyari Itulah Dan disini juga Kita bisa Bebas Milih Mana Mau Dapet ini Yang mana Ini fitur baru ya Gua gak terlalu Penting sih Soalnya gak pernah Nge-gacain Di Sejata Gitu Oke Kita next Mana lagi ya Disini ada fitur baru lagi Ternyata Dimana Nah Bentar kita Rubah dulu ke kondensi deh Biar gak Ini Nah ini dia Disini kita bisa nge-craft Artefak bintang 5 Jadi kalian Enak banget Dengan meleburkan artefak Kamu dapat Membuat Beberapa Bintang 5 Satu bintang 5 Jadi Tiap Tiga artefak Kalau gak salah Kita bisa mendapatkan Satu Buah bintang 5 Artefaknya Gak tau Artefak bintang 4 Atau bintang 3 Gua lupa Dan artefak gue Baru segini Gue dikorbanin Sana-sini Ditumbalin gitu Dapetin Staff yang bagus Ternyata Apa semua Kampreng 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 Oke Disini Selesai ya Kita coba Untuk Ke tas Bentar Oh ya By the way Selamat hari Raya Idul Adaha Jangan lupa Kirimkan Daging kalian Ke gua Daging kambing Benar Kita bingung Ngapain Ini udah Dibahas Hampir semua sih Cuma nanti kita Next Di video selanjutnya Gue bakalan coba Untuk Membuat video Pisa Dimana Tips lah Buat kalian Untuk HP kentang Gimana sih Biar bisa Mainkan game Genshin Impact Macem gue ini Padahal Gue ini Apa ya HPnya Redmi Note 5 Dengan 9636 RAM Terbilang HP Kentang sih Ini HP lama Tapi gue Masih bisa memainkannya Alhamdulillah Gak nyangka aja sih Oke Disini kita Pilih aja semua ya Klik Oke Kita langsung Trans 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 Ya Kalian lihat Disini udah mulai Nge-lag Berbeda dengan Versi 1.6 Disini malah Udah patah-patah Udah nge-frame Banget Kayaknya Pengaturannya Harus gue ganti Lagi Tapi Tama salah Yang penting Bisa main Walaupun sedikit-sedikit Kalau Kayak gini Terus Gue gak Ngejamin Bisa bikin konten Terus-menerus Tapi semoga aja Bisa memperlancar Oke Mungkin sampai disini aja Video dari gue See you next Bye-bye Di next video Gue saya Terima kasih Nanti ada konten Gaca Next video aja Bye-bye